Selamat tinggal Pak Ceri, saya Regan dari Klasi Ma'at Dan nomad absen saya 28 Saya akan menceritakan tentang pertubahan di Padanggurung Pada Injil Matius Bapak 4 ayat 11-11 Pada suatu hari, hari yang kera di Padanggurung Terlihatlah seorang Yesus masih berposa 40 hari Dan tiba-tiba ada seorang Yesus yang menghampiri Yesus Dan Injil Matius itu berkata Jika engkau anak Allah, ubalah berbuatku itu meliruti Lalu Yesus berkata Pada Ketulis, manusia wakilhani itu jadi roti saja Makanan dari firman Allah Lalu Injil Matius itu mengajak Yesus dan mengawalnya Ketempat yang sangat tinggi Lalu memperlihatkan seluruh kerajaan ini Setelah itu, Injil Matius itu berkata Aku berpuasa atas kekayaan dan kemenanganmu Jika engkau sebut dan menembahku Aku akan memberikan seluruh kerajaan ini Lalu Yesus itu berkata Ada tertulis Sempatlah Tuhan alamu dan kepada dia sajalah engkau berbakti Lalu Injil Matius itu mengajak Yesus ke kota Yusalem Lalu menempatkan Yesus di hubungan dan awal Lalu Injil Matius itu berkata Jika engkau anak Allah Jika engkau anak Allah Jatuhkanlah dirimu ke bawah Sebab ada tertulis Allah menjuruh malengkan-malengkanya Untuk menangkan anak engkau Sehingga kakimu tidak teratur pada batu Lalu Yesus berkata Jika engkau menjuruhi Tuhan alamu Sudah lama Terima kasih Pesan yang suka dengan ayat tersebut Adalah Karena mengajarkan kita Untuk Kita berpaling dengan Tuhan Dan tetap taat kepada Tuhan Pesan untuk teman-teman adalah Jangan pernah berpaling dengan Tuhan Dan Tetap taat kepada Tuhan Terima kasih Pak Celi Terima kasih